Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Laksamana Yudhomar Gono akan dilantik Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menjadi Panglima TNI hari ini pada Senin 19 Desember 2022. Diketahui, Laksamana Yudhomar Gono sebelumnya diajukan Presiden Jokowi ke DPR menjadi calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Antika Perkasa pada 28 November 2022. Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Laksamana Yudhomar Gono pun akhirnya disetujui Komisi 1 DPR RI untuk menjadi Panglima TNI pada Jumat 2 Desember 2022. Setelah itu, nama Laksamana Yudhomar Gono pun dibawa ke rapat paripurna DPR RI hingga Kepala Staff Angkatan Laut pun diputuskan untuk menjadi Panglima TNI pada selasa 13 Desember 2022. Selanjutnya, nama Laksamana Yudhomar Gono kembali diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk dilantik menjadi Panglima TNI. Pelantikan Laksamana Yudhomar Gono menjadi Panglima TNI akan berlangsung di Istana Negara pada Senin Siang. Kabar pelantikan Laksamana Yudhomar Gono sebagai Panglima TNI pun dibenarkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmuddin. Diketahui, Laksamana Yudhomar Gono hingga saat ini masih menjabat sebagai KSAL. Dikutip dari Wikipedia.org, Laksamana TNI Yudhomar Gono lahir pada 26 November 1965. Yudhomar Gono dilahirkan dan dibesarkan di Desa Garon, Kecamatan Balai Rejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun!